Bersambung... Alhamdulillah 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 Pembinan umum Pondok pesantren Miftahul Huda Dewan Kiai dan Anwar Muda Yang sama-sama kita hormati Dan Allah muliakan amin Dewan juri Yang arif serta bijaksana Dan tak lupa kakak-kakak Adek-adek, teman-teman Kelasku, khususnya angkatan Nahirul Fatah Yang saya sayangi dan mudah-mudahan Allah muliakan Amin Ya Allah Ya Rabbal Hadirin Walhadirat Rahimakumullah Sebelum kita lanjutkan Sepatah dua patah kata Saya tentang Perspektif ahli sunnah Wal jamaah Terhadap gulangan syiah waliyah Alangkah Lebih baiknya kita mengetahui Terlebih dahulu Apa sih perspektif ahli sunnah Ada yang tahu perspektif Ada yang tahu Perspektif adalah sudut pandang Seseorang Terhadap objek Permasalahan Gambaran kecilnya Bagaimana Antara aku dan kamu Bagaimana aku menilai ibu Dan bagaimana aku Bagaimana kamu menilaiku Betul Lalu apa yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah Hadirin Jika kita ditanya tentang Apa sih ahli sunnah wal jamaah Contohnya orang Jawa Jawa Bukan kita maksudnya disini Ahli sunnah wal jamaah Itu adalah kita Tapi ahli sunnah wal jamaah disini Mempunyai definisi Apa itu Disini Dikategorikan menjadi dua kategori Ahli sunnah Adalah menetapkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sedangkan jamaah Berasal dari kata bahasa Arab Jamaah Atun Yang berarti sekelompok Seseorang Sekumpulan Masyarakat Dan orang-orang Berarti yang disebut dengan Perspektif ahli sunnah wal jamaah adalah Bagaimana Pandangan Penilaian Orang-orang Yang menetapkan Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Terhadap Syiah Gholiyah Namun hadirin Islam dewasa ini Sedang digoncangkan oleh Peperangan Syiah Digoncangkan oleh Perpecahan Syiah Dengan ahli sunnah wal jamaah Bahkan masjid Bukan lagi Tempat yang aman Untuk beribadah Seperti di Timur Tengah Bahkan di Indonesia Di negara kita sendiri Belum banyak yang tahu Apa itu Syiah Sehingga Sehingga Ada yang menganggap Ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah itu sama Sekarang saya mau bertanya Hadirin Tau Syiah Santri Putra Tau Syiah Santri Putri Tau Syiah Yang kita tahu Syiah itu sesat Betul? Betul Namun Apabila kita menyelami lebih dalam lagi Syiah berasal dari bahasa Arab yang berarti Syiiatun Yang merupakan kata pendek dari Syiatun Aliyyun Yang berarti pengikut Alib bin Abi Talib Orang-orang yang mengikuti Syiah disebut Syii Nah Dalam karangan Syekh Asyah Rostani Dalam kitabnya Al-Milal wa Al-Nihal Halaman 144 Beliau berkata Syiah adalah sekumpulan Selompok masyarakat Yang menjadi pendukung Ali bin Abi Talib Mereka beranggapan Bahwa imamah atau kepemimpinan Tidak boleh keluar dari jalur keturunan Ali Ketentuan ini Tidak boleh dilanggar Tidak boleh ditolak Orang-orang yang melanggar ini Disebut orang-orang dolin Hadirin Berbicara tentang Syiah Jika kita menyelami lebih dalam lagi Ternyata Tidak hanya ada satu sisi Syiah itu Ada banyak cabangnya Ada banyak golongannya Salah satunya adalah Syiah golongan Goliyah Tahu Syiah golongan Goliyah apa? Golongan Goliyah Merupakan Golongan yang sangat ekstrim Golongan yang sangat Berlebihan Dimana hadirin Tahu? Syiah tengah Mereka menganggap Tuhan Sama dengan mahluk Mereka menganggap Salah seorang imam Sama dengan Tuhan Mereka beranggapan Bahwa Tuhan Mempunyai anggota tubuh Seperti mahluk Bahkan Mereka beranggapan Bahwa Tuhan Mempunyai mahkota Terdiri dari cahaya Parahnya Mereka beranggapan Bahwa Tuhan itu Akan Bina Seperti mahluk Astagfirullah Mengapa Mereka Berpun dapat demikian Allah Subhanahu wa ta'ala Berfilman dalam Quran Surah Al-Qasas Ayat 88 Yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa la tadu'uma Allahi ilahan akhar La ilaha illahu Kullu syai'in halikun illa wajhah Lahul hukmu wa ilaihi turunja'un Sadaqallahul aliyyul adi Dalam ayat disini Kullu syai'in halikun illa wajhah Dalam kata wajhah Mereka menafsirkan Bahwa Allah itu berwajah Allah itu Mempunyai anggota tubuh Seperti mahluk Nah, nah, nah Apakah mereka tidak melihat Apakah mereka tidak membaca Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga berfirman Dalam Quran As-surah ayat 11 A'udhu billahi minasyaitanirrajim Fatirussamawati wal'ard Ja'lalakum min anfusikum azwajan Wa minal an'ami azwajan Yadra'ukum fih Laisaka mitlihi shayi Wahuassami'un basir Sadaqallahul alim Dalam ayat disini Laisaka mitlihi shayi Yang berarti Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia Pantas saja Kemarin guru kita dari Libanon hadirin Masih ingat Syekh Samir Beliau selalu berkata dalam pengajiannya Laisaka mitlihi shayi Laisaka mitlihi shayi Laisaka mitlihi shayi Eh ternyata Zaman sekarang Banyak orang-orang yang tersesat Kedalam jalan yang salah Maka hadirin Kita sebagai sentri niftahul huda Harus bersyukur Kita masih berada Dalam naungan ulama Ahli sunnah wal Jama'ah Hadirin wal hadirot rahimakumullah Jadi kesimpulannya Ahli sunnah dan wal jama'ah Dengan syah itu Tidak sama Berbeda Jangan katakan ahli sunnah dan syah itu sama Jika faham Tuhan saja berbeda Setuju? Betul? Jalan-jalan ke pondok indah Disanalah kota yang mewah Katakan no untuk syiah Katakan yes untuk ahli sunnah wal jama'ah Sekian dan demikian Apa yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!